Ini cerita jujur nih ya, cerita jujur Anak-anak juga gak tau kalo itu ajedernya presiden kan Beliau ternyata, loh kenapa mas? Kemarin rusak jaketnya Oh enggak, bapak pengen tapi kecilan Assalamualaikum Oke Bi, jadi dari Jadi kita ini 26 kota nih Wih, untuk collab Kita lagi dimana Niko? Kita lagi di Solo Rambindisia Gue selalu teringat dengan Stasiun 48 Lagunya di Kempota Pulau Sari Sebelumnya ya Jadi emang, dari ke 26 kota itu Yang paling berkesan sih Kutrish Ramas, waktu rilis Si Surakanta ini Wih Karena memang dari tim Gulben sendiri Konsepnya tuh emang beda dari yang lain Dari teaser-teaser aja yang dibuat Wah ini beda nih Karena dari yang sebelumnya, terus terang menurut kita tuh Cukup ngikutin si Mohan Karena emang kan kota pertama Tenggerang Itu yang lain agak-agak template Tapi Mas Rio Keluar di zona nyaman Dirubah Dirubah Dia memakai icon-icon dari yang lahir di Solo Dari Pak Jokowi Ada Rio Haryanto Ada Arthur Garinca Pasti di Kumpol MOPC Lalu klimaksnya di launching itu sendiri Habis dalam durasi 40 menit Coba ceritanya gimana tuh Mas Rio Coba bisa ceritanya Jadi secara konsep sih sebenernya Kemen kan sempet melihat Gimana sih si Urbani gitu kan Kita mencoba untuk Rubah bisa gak sih ideologi ini Maksudnya ideologi dari Manatikma yang terjadi di Urban Versus kan Maksudnya Urban Versus si 26 kota ini kan Kita mencoba Bisa gak sih Kita kan pengen Konsepnya Beda dong gitu Sebenernya bukan merubah sih Cuma lebih Nge-develop Ide baru ya Ide baru gitu Gimana Kita punya sesuatu yang membuat Kita tuh sebenernya Solo tuh Ada loh Orang-orang yang keren Orang-orang yang mampu gitu Cuman Kekhawatiran kita Kekelisahan kita tuh Banyak orang yang Kita Maksudnya secara Kreatif dan sebagainya itu Bisa untuk Naik di luar kota Solo gitu Cuman Kita tidak pernah menjadi kota Atau orang-orang SCM kita tuh Gak pernah tersorot Itu sih Kenapa tuh Mas kira-kira Faktornya apa Faktornya banyak sih Sampai akhirnya sebenernya Nanti kita bahas tentang Apa yang gue pake nih Culture of respect Culture of respect Culture of respect Jadi emang itu kayak Gue Bagaimana sih Membuat Solo ini Sampai kemaren ada Sorry Kalo topik dikit aja Sampai keluar Kalo orang Jawa tuh ngomongnya Dulu ngopo-ngopo Masih dirasain Belum ngapa-ngapain aja Udah diomongin gitu Oke Jadi Kalo di Solo tuh Bisa jadi seperti itu gitu Jadi Ya ini yang Akhirnya kita campaign Untuk gue secara pribadi Royalty Apa ya Maksudnya Royal gue untuk ke kota gue Adalah Bagaimana memajukan Kota ini Jadi kota yang disorot Pasti Gitu loh Tujuannya itu Tujuannya itu sebenernya Balik lagi ke konsepnya Si urban festus Kita ini Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Ayo dong suratkatannya Harus kita naikin lagi Makanya kita Wah setuju banget nih suratkatan Suratkatannya suratkatan Yes Iya Jadi memang seperti yang gue Sampaiin di sebelumnya Emang banyak kontroversi Mengenai Magnesi Versus Iya Ada yang DM ke gue langsung Ke si urban juga Cuma Ada sampai satu titik Gue menyampaikan Seperti kata mas Ryo Setiap kota mempunyai Filosofi tersendiri Yes Which is yang Tahu Yang cuma lebih mengerti Yang penduduk setempat Itu daerah Eh Itu daerah Gitu Kalau menurut lu sendiri Definisi dari kita Apa nih Goh Karena kan ada beberapa kota juga Yang merasa Kotanya kurang keras Jadi Jadi Untuk mereka gak cocok Tapi sebenernya Kalau dari kita sendiri Versus everybody Ya kita siap Siap bersaing Makanya kita mau Mau mengajar semua Kita siap bersaing Kota kita ada disini Kita gak kemana-mana Dan kita juga gak kalah Sama kota-kota lain Maksudnya Kalau dari kita begitu Ya Bersanya secara positif Ya Secara Ya in the good way lah ya Secara Naikin tiket ekonominya Dan lain Karena memang Karena memang Dari segi perspektif Gue pribadi sih Bukan tim yang lain Mungkin Ya kita kan dari berdiri timur Ya Identik Malu-malu Sungkan Mungkin Mungkin kalau di Era elit global sekarang Cua era pasar Bisa ketinggalan kereta Mas Ya kan Ya bener-bener Ya Ya Bahkan Singapura udah maju sekali Secara Ekonominya juga Ya Kalau kita gak mulai dari sekarang Secara confident Maksudnya Kapan mau dimulai Kalau gak sekarang Kapan lagi Wah betul Kalau gak sekarang Kapan lagi Itu tuh setuju banget sih Setuju banget Jadi Dan gue dapet banget Disini adalah Nah ini trigger Untuk temen-temen Gue yang di solo dulu nih Makanya Kita jadi seru-seruan Semakin konten di solo Semakin banyak Semakin orang banyak kreatif muncul Nah ini ternyata Harus di giniin gitu Nah ternyata Ya gue Apresiasinya tuh luar biasa Dengan adanya ini Solo tuh semakin Banyak Orang belum-belum banget Ya Untuk bikin Semakin konten Entah itu Dari Temen-temen Dari lini apapun ya Oke 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 Kalau kita lihat Dari launchingnya Juga untuk Round Division tuh Dia unik tuh ko Jadi emang Bikinnya gak di toko doang Dibikin di tempat Makan For you Food space Food space Disitu mereka bikin Container Didesain pake Suraharta For somebody Ada back drop Itu sih salah satu Faktor yang Menarik Perhatian kita Maksudnya kalian Seniat itu Untuk membuat sesuatu yang beda Dan bikin movement itu Disini tuh Oke banget sih Makanya kita sekarang ada di Surakarta Kita jadi langsung Ketemu bosnya Karena memang Jujur sih Maksudnya Kita bisa Kerjasama kemarin Memang dibantu banyak juga Sama Arthur kan Ya Arthur Kalau dari gue pribadi Sama Bian Memang Ini beda nih Karena Scoopnya bukan sekedar Terus terang Cari cuan gitu Cuma kok Kita bikin movement apa ya Ini beda nih Kemarin diskusi sama Arthur Gitu sih Kok Rio sama temen-temen Kayaknya mau bikin movement Enaknya apa ya Nah dari situ Semangatnya Beda nih Terus mas liat launchingnya Seperti itu Terus mau rilis batch kedua Ya gue mau bikinnya Kayaknya harus berangkat Gitu Mau disini bikin apa Kayak Hajar aja Yang penting Semangatnya sama sama kita Si Urban kan sering movement Juga di Jakarta Mestinya juga aktif Buat scene motor Dan lain-lain Kayaknya nyambung nih Iya Scene Bboy juga banyak kok Scene Bboy Jelas Untuk komunitas Bboy itu Kalau gue liat Kalau gue kaker-kaker juga Kalau kaker-kaker ya Kalau pergerakan di Solo Kebanyakan event-event Bboy Disponsor nya Iya Bicara solo Itu ada lagenda hidup Kota Solo Namanya Loli Mas Loli Dari Bineka Solo Basket Basket Itu bisa dibilang Legend juga sih Legend juga Kalau basket Masuk juga Support Karena di Solo itu Basketnya sebenernya Kita sempet Kayak Manani lagi di line-off gitu ya Sempet mati nih Cuman sekarang banyak club-club kecil-kecil yang main Gue dulu Sempet join di Citra CS CS Di Panans Temen-temen gue lama kan Dulu bisa basket Dulu gak berarti Dulu main Dulu gue juga main Dulu gue juga main Terakhir gara-gara Airflame Wess Gagal udah memutuskan Gantung sepatu deh Iya Engga Engga sih Karena itu tadi sih Kalau gue bilang Loli itu Legend juga kan Legend Berarti sebenernya Mas Ria ini pelaku juga tuh Di street culture ini Untuk komunitas yang di Solo Oke Karena ada di komunitas motor juga Iya Ternyata ada di basket juga Support acara bibir juga Karena Mungkin gini ya Gue lahir dari basic temen-temen komunitas Gitu Yang gue akhirnya Terus gue gak mau Gak mau dong gue melupakan mereka Dan gue gak intu lagi disitu gitu Gitu Dan gue masih seneng Bukan masalah intu untuk mendapetin cuan Gitu 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 Dan gue paling seneng tuh anak-anak streetball sih Karena Tengil-tengilnya luar biasa sih Itu Kayak gini dong Tengil lebih bawah Gitu Gitu yang Gitu 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 Ya itu sih Tengil-tingilnya kemarin waktu itu Acara di Solo juga kan Gue Bener-bener apresiasinya Streetball ini asik juga nih Gitu Gitu Nah itu sih Waktu itu emang Solo ya Seperti ini Kotanya tenang Cuman sebenernya banyak Stigma Pastinya Stakeholder Yang memang sebenernya Berpengaruh Oke oke Kalau tentang Komunitas clothing sendiri nih Di Solo Atau di Semarang Atau di Surabaya Atau di Jawa Tengah Apakah itu Kalem-kalem aja Semua kenal-kenalan Kalau di Jakarta kan Udah dikubuh-kubuhin banget Mana aja tadi ya Mana aja tadi ya Solo Jogja Oh Jogja ada juga ya Oh Jogja ada Tadi gue bilang 26 kota Kota ke-26 Jogja Oke Cuman kan kalau Jakarta Bandung Ada buffet juga Di Bandung Bandung mungkin ada juga Nah kalau kita kan ini Pertama kali kita kesini Kalau untuk kalian sendiri Di daerah sini ada ga nih Gap ya Sebenernya kalau secara basic Ya pasti ada Cuman Itu tidak tertampilkan secara kasar Cuman Saya masih bisa cover itu Ke teman-teman Karena pelakunya Karena tidak banyak Berarti kenal-kenal semua Kenal-kenal semua Akhirnya Ya kalau Saya pribadi sih Dari Udah 2003 Sebenernya bikin clothing Jadi waktu kuliah Jadi waktu gue Waktu itu namanya Gampang Itu apa namanya Namanya ankles Angkles Basisnya dia ke skate dulu Angkles dulu Karena mata kaki kan Angkles Kalau orang ini Kita biasanya skate 2006 gue bubar Karena barengan Apa teman-teman Makanya bikin round 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 Artinya apa itu? Rio owner Usaga Oh benar Iya Karena itu pengalaman Waktu bikin ankles Bikin hakinya susah Karena suatu Apa Satu hocap ya Satu hocap Yang memang harus Dicek ke beberapa negara Waktu itu Akhirnya Oh gue harus bikin Sendiri nih Yang memang itu Bukan kok Belajar lah Nanti bisa Tahun 2007 2007 Oke 2007 itu Nah kembali lagi Kalau kita ngomongin petak-petakan Pasti ada Bahkan itu Komunitas apapun Iya deh Ngomongin sikit Ngomongin Apapun pasti ada Karena Yang namanya juga Kompetisi itu pasti seperti itu Ya Nah kuatting Alhamdulillah Disini kita Bener-bener bisa Mengkondisikan itu Tidak terjadi Yang berpanjangan Oke Jadi emang Santui aja Bos Gak berlebihan Gak berlebihan Oke Gitu sih Santai Karena pelakunya Sedikit Sedikit Emang kenapa Biro nanya pengatang-ngatakan? Ya pengen tau aja Karena Kalau di Jakarta Banyak banget Sampai gak mau ngobrol ya Sampai gak mau follow-followan Nah Terus kita juga sering Kalau kita restock Di Jaklet Sering juga nih Lihat bootnya Gede banget di depan Kalau untuk Jaklet sendiri Udah Berpartisipasinya Udah dari mulai tahun berapa Dari awal ya Karena dulu Dari awal pertama 2009 Enggak dong 2008 Waktu itu Oh dari awal JCC namanya Sebenernya bukan Jaklet waktu itu Jakarta Clothing Eh sorry Apa ya Gue masih punya kaosnya Jadi Untuk Solo Jawa Tengah Yang akomodir gue Jadi gue kepanetaan Waktu itu di awal Gitu loh Terus Kayaknya jadi Jaklot Jadi 2000 Berapa ya Kalau gak salah 2008 2009 2009 2009 Kita bikin Dan akhirnya Kenapa Sampai sekarang pun Gue masih eksistensi Disitu Karena Gue lahir dari orang-orang itu Juga gitu Secara brandnya Ron Disana itu Ketika kita juga Enggak yang Bener-bener kayak Cari masanya tuh Enggak Enggak Susah gitu Ternyata kita ada demandnya juga loh Disana gitu Sangat besar malah Demandnya disitu Kita gak melupakan itu sih Kalau Gak melupakan Gak melupakan demandnya Enggak Tidak melupakan Sesuatu yang melahirkan kita juga Iya Melahirkan masa untuk kita juga Gitu loh Kalau selain Jaklot Ikutan festival apa lagi nih? Ada yang di Bandung Mungkin kalau Bandung kita Kickfest Kickfest kita ikut juga Karena Solo Termasuk kita Jajaran Ibaratnya Koting Inilah lah Kesoro Kita harus ikut sih Jadi sebenernya gini Kalau gue boleh bilang ya Bukan gue sesuatu Cuman Apresiasi gue buat kota Selain gue ngomong incuan Perjuangan gue buat dapur gue Gitu Ini loh solo Ada Dan gue harus tampil berbeda juga Maksudnya gini Jangan sampai Cuman tampilan biasa Minimal Gue harus punya putih Atau D Dan sebagainya Bukan ngomongin cuman covernya doang Cuman Gue harus Punya satu stigma Yang merubah Siapa nih Oh solo Itu yang Jadi sebenernya Kalau kita ngomongin Perjuangan gue buat solo Ini cukup luar biasa Gitu Setelah gue ngomongin dapur gue sendiri Gitu Karena dapur udah aman Gitu Karena dapur udah aman Berarti emang dari dulu Sebelum kita collab Menjalankan versus ini Mentalnya masih juga udah seperti ini Mungkin Jadi makanya kita nyambung Gitu loh Maksudnya dong Pasti Gitu bilangin Jadi emang itu yang lain lagi Solo sih Karena gue Utra daerah sini Gue pengen Solo punya sosok Mungkin presiden kita sekarang Solo nih Dari Solo juga Why not ketika Solo ini jadi sorotan Kita jadi tempat Orang Cuman Apa ya namanya Cuman datang Tapi tidak memberikan sesuatu Culture yang berbeda untuk kita Ya Bicara soal Pak Presiden kita Pak Dokowi Kebetulan Secara pribadi Gue sama Bian juga Support salah satu Mulik tuh Tentang dia Ada satu momen nih Bi Jadi Pak Dokowi tuh pake Jacket ya Jacketnya Bull Syndicate Jadi Ada dua brand sebenernya Ada dua brand Itu bisa diceritain gak Mas Kenapa bisa dipake Bull Syndicate Bull Syndicate Itu terlahir tahun 2016 Jadi jauh banget dari RON sebenernya Oke Itu biar gak terkontaminasi aja Desain-desainnya RON Untuk di Motor Sekel Aparel Karena gue suka Koleksi motor Terus akhirnya gue bikin Bursi dikit Nah cerita sedikitnya adalah Waktu itu Mas Gibran juga suka motor kan Oke Kemudian temen lama juga Terus akhirnya waktu itu Ada syuting Matana juga Di Solo Mas Gibran ngajakin Mas gue datengnya kesana Bawa motor nih Tapi gue harus sama temen-temen gue Gitu Bisa gak lu dateng nih Lu naik motor sama gue kesana Gitu Yaudah Cerita jujur nih ya Cerita jujur Oke 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 Akhirnya Mas Gibran tuh Waktu itu Mas Buat apresiasi lu Gue harus ngapain nih Gue bingung dong Ditanyain anak presiden seperti itu Mas Gibran gitu Terus akhirnya Bebas deh Mas Lu mau ngapain Waktu itu pake Motornya belum jadi waktu itu Pake motor kita kan Terus akhirnya Bebas deh Tasnya dia ngomong Udah gini deh Karena gue di String Matanajua nih Gue pake jaket lu Pake barangnya lu Gitu Berilah jaket itu gue usah dikit Gitu Dan itu gue gak arahin Dia pilih sendiri Udah Lepas itu kita pake Kita rating sana Matanajua Habis itu Selesai itu Setelah 2 minggu Beliau telpon Mas Ada SSL gak Dia pake SSM dong Loh kenapa Mas Kemarin rusak jaketnya Oh enggak Bapak pengen tapi kecilan Woh Udah Oh ada Mas Satu punya gue Belum gue pake Berarti Pak Jokowi ngeliat Jaketnya Di rumah Di rumah Waktu itu Oh ada yaudah Mas Gak dibalas Mas Gibran gak dibalas lagi kan Karena Mas Gak dibalas Gue siapin ke toko ya Mas Gak dibalas Tiba-tiba Ya udah gue siapin ke toko dong Gitu kan Saya gak tau tanpa dikasih tau Tiba-tiba Kayaknya Ajudannya yang dateng Ajudannya Pak Jokowi dateng Dan gak mau dikasih Bayar 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 kesini langsung Bayar Bayar dibulisin dikit Gue yang amazing doang Maksudnya anak-anak juga gak tau Kalau itu ajudannya presiden Nah kita mau ambil titipan Mas Gibran Gitu kan Belilah Maunya Mau dibayar Temen-temen kan Terus Saya harus dibayar Saya kena pebol Nah Lepas 2-3 bulan Waktu itu Dipaket lah Waktu itu nyerahin Waktu itu acara asetnya Jadi Paket boleh sedikit Jaketnya Dari situ Viral Tuh Berarti Semua media Di Indonesia kan Selang berapa hari Bar motora Jadi Jadi dipaket 2 kali Paketnya banyak tuh Nah setelah itu Ternyata Kayaknya gak tau deh Beli lagi jaket yang berbeda Oke Waktu itu Waktu itu Ngeresmiin kereta Kalau gak salah Kita pake jaket bersih dikit Waktu sama Ngeresmiin beberapa Pemasangan listrik sih Gue masih ada Jaketnya warnanya hitam Nanti kita tampilin yang disini Set 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 Efeknya Oke banget Oke Dari secara exposure Sama pastinya Penjualan juga Harganya pasti gila Soalnya gue sempet Tanya sama Si Dekisastra Si Dekisastra Si Dekisastra Si Dekisastra Si Dekisastra Si Dekisastra Si Dekis Si Dekis Rotepe Rotepe Raya Rotepe Raya Itu belasan juta Kemarin sempet ditawar berapa mas Poli Dekisastra Jadi gini Waktu itu Punyanya Sempat punyanya Omes Katanya ya Katanya si orang-orangnya Ada yang mau beli punya Omes Ditawar Omes 15 juta Katanya Punya Mas Gibran Laku Lebih dari 10 juta Sama Itu buat waktu palu Oke Tempat Kalau belisi dikit Sebenernya kan Produksi itu cuman Bikin 70 Udah Udah gak bikin lagi Jadi banyak orang-orang yang setiap rilisan kita nungguin Mereka Kadang ada yang beli dua Satunya emang dijual lagi Iya oke Kadang Kalau reseller Cuman padahal kalau dibikin desain itu Lagi Bakal pecah lagi Cuman emang taktiknya gak mau di Satu itu yang kedua juga Gue pengen Tapi teman-teman publik merasakan apa yang gue bikin juga sih Maksudnya Impactnya gak cuman gue Tapi teman-teman disana saya juga Studio Itu sih sebenernya Misinya sih seperti itu Gak tau ya Jadi dari belinya naik semua nih Iya gak Gue nya naik Dia nya jangan naik Karena dapet cuan kan Itu yang kita kerja Tapi yang menarik disini Pak Jokowi berarti Minta jaketnya itu secara natural Organik juga sih Iya Rionya gak ngasih Disuka dan dipakai berkali-kali Sempat ada cerita sih Ini Terakhir waktu pemilihan presiden Jelang-jelang pemilu Jaketnya tuh hilang bro Di Jawa Timur Ajudahnya tuh telepon gue Gak tau nomor teleponnya dari siapa Gue gak tau Mas saya ini 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 Mas Ya gimana ya Pak Jokowi Kalau denger ini ya Karena ini rahasia banget sih sebenernya Tapi gue ceritain Gak apa-apa Nah udah Waktu itu hilang mas jaket Ketelingso Wah ajudahnya tuh kayak Orang udah Keteling dingin Karena Pak Jokowi ternyata Paling suka jaketnya itu Oke Alhamdulillah itu Akhirnya Punyanya Kita masih Saya masih nyaman satu aja Di kantor yang memang buat Kayak maestro kita Akhirnya Mas pulis banget Mas pulis banget Akhirnya dibeli akhirnya dong Iya dibeli Kalau gak mau Itu dia Pertanyaannya Ilang kemana ya Nah Itu Itu pasti Ya Si Jordan pernah dicolong nih Beneran Kalau di lelah mungkin Dia ditangkep sih Iya Pak jangan dimarahin ya Pak Jokowi ya Ajudahnya Kalau tadi ini yang mau jelasin ini Tutur respect Itu gimana tuh Kacaknya Ini bul sidikit Jadi Beda sama round Beda sama round Beda sama round Itu pasti ada Gak ada intri gak menarik lah Kalau orang ngomong kan Nah Cuman gue Disini adalah Culture of respect tuh Gue ngegambarin tentang Apapun Apa yang dibikin temen-temen Apa yang dibikin komunitas lain Apa yang dibikin Banyak orang nih Kalau kita bisa merespon dengan baik Itu sebenernya Si kota ini Atau mungkin komunitas ini Itu akan naik dengan cepat juga Sebenernya Apa yang dilakukan Riko Mas Bian ini Yang dilakukan dengan kota-kota ini Hampir sama Nah Culture of respect ini Sebenernya Sebenernya Secara Penang berahnya Hampir sama Jadi Membuat Nilai atau value Si brand ini Juga akan naik Nah Sama Gue pengen Gue suka Indie pop Indie rock gitu kan Pusing-pusing new rock gitu Cuman Ketika kita dateng ke acara hip hop Gue masih suka pop Bahkan dulu Gue sempet Yang Jadi bboy Tapi dan gue yang British banget Pake pemeja Pake ini Kayak hancur Ini Oasis Oasis Blur 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 Jadi kayak gitu Teritanya Culture of respect Kayak di motor Sama Saling Ngejelekin lah Antar bengkel Antar geres Antar skena Antar club Nah gue pengennya Ayo lah lepas itu semua Lepas semua Lo pengen Indonesia Ini Menjadi Bahan cerita Ya bahan cerita yang baik Bukan bahan cerita yang buruk Sekarang gue bilang Gue banget Kalau gue sukanya kompetisi Aku udah kasih tau Jadi ya Jangan begitu Di episode Pasti ada ngebuang Masih itu sebenernya dia masuk Kuciba Ramai Selain movement Versus Everybody Nih setelah ini Dari round Untuk Bull Sindikati sendiri Apa nih plannya Kita sih sebenernya Mumpunnya yang masih banyak Yang kita punya Belusi dikit Punya Glade to Ride namanya Ya Glade to Ride itu Lebih event ketahunan kita Dimana Itu kita Culture di Solo Tentang musik Tentang kreatif Tentang Anak muda lah ya Oke Itu yang akan kita wadain Oke Oke Kita datang lagi Di Artur Jadi gak Gue harus motor Gue gak bisa Musik hip hop Gue tetep pengen disitu Semua culture harus masuk Street culture lah ya Semuanya Campaignnya adalah Jadi gini Kita punya Campaignnya sebenernya Udah dari dulu Sama Mas Stepans Aji Don Foles Oh ya temen saya juga tuh Yoi We are from Solo Iya Gitu loh Jadi Lo harus bangga Jadi uang Solo itu harus Bangga gitu lah Maksudnya Ayo keluarin Kreatifitas lo Apa yang lo punya Keluarin Ya Kita jangan malu Terus Band dari kampung Lo jadi malu Gitu Ya kalau bisa Bagaimana untuk Hati itu Hati itu jangan Benerin Itu sih Kalau kita ngomongin Culture of respect Gitu Walaupun mungkin Tidak bisa 100% damai semua Paling tidak Dimulai Dan meminimalisir Ya Se misalnya gue gak bisa dateng nih Acara gue gak cocok nih Paling gak merespon dengan Gue Publish Atau posting Lomain acaranya Gak mungkin poster acaranya Insta story Insta story Jadi itu yang pengen kita bangun Gitu Gue gak bisa mengawali itu dengan Semua kota dulu Gue pengennya Solo dulu deh Kalau lo mental attitude kita udah bagus Baru deh Kita akan bicara Lebih jauh Oke Gue ngobrolnya sih Seperti itu sih campaignnya Ada pesan-pesan terakhir gak nih Untuk Teman-teman Pesan terakhir Anak-anak muda yang dari Jawa Tengah Banyaknya pesan terakhir bro Let's message mother Shout out Maksudnya Gue kayak Gue kayak mau Pesan terakhir ya Pesan terakhir ya Kata-kata Motivasi nih Untuk Milih adik yang Di Di Solo Di Semarang Di Jawa Tengah Atau mungkin penonton-penonton Yang seluruh Indonesia Apa nih pesannya untuk Untuk Semangat terus Jangan 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 putus asa lah Kalo gue bilang tips-tips-tips-tipsnya ya Kalo gue bilang sih Jangan di kalahin sama waktu aja deh Gitu loh Kayak gue sendiri Gue brand-brand yang Udah dari 2006 gitu ya Terus bukan ngomongin brand tua gitu Bukan ngomongin brand senior Tapi gue harus turun lagi kan Gitu loh Kayak Ticlo nih Activities-nya seperti apa Activities-nya Mas Gue harus Ngikutin dong Gitu loh Gue harus into lagi disitu gitu Karena Refresh secara Gue sendiri juga Jadi kalo gue bilang Jangan di kalahin sama waktu gitu Kayak harus mengikuti terus Yoi Yoi Apalagi yang gue bilang dia Kita orang timur Kadang gak dikasih deadline itu gak akan kerja gitu Gitu Gak akan melakukan sesuatu yang lebih gitu Kalo kita ngomongin orang barat Beda lagi gitu Deadline harus disitu Pokoknya kalo gue bilang Jangan dimainin waktu Kita yang mainin waktu Maksudnya Semaksimal mungkin Waktu itu Kita gunakan yang baik Siap Kalo begitu Gitu aja sih simple Iya Terima kasih Mas Rio Siap Thank you Atau kita mau be battle dulu Atau kita mau be battle dulu